Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memberikan susu bantu untuk bayi kucing sebenarnya menurut saya bayi kucing itu sebaiknya diberikan susu asi ibunya sendiri tapi kadang-kadang memang satu kejadian misalnya putingnya bermasalah atau induknya tidak keluar susu terus mungkin kucingnya itu dibuang orang kita dapat bayi kucing pada kondisi-kondisi seperti ini kita bisa memberikan susu bantu untuk kucing susu bantunya apa aja sih sebenarnya banyak merek ya salah satunya seperti Royal Canin ini Royal Canin ini juga susu bagus untuk kucing susu yang khusus untuk bayi kucing selain itu juga ada produk Grossi produk Grossi sama seperti Royal Canin tapi harganya juga lebih murah sedikit ya terus saya pakai kedua produk yang tadi tapi akhir-akhir ini saya kadang-kadang suka apa bikinnya itu kadang terlalu kental atau mungkin terlalu encer jadi takarannya nggak pas kayak gitu ya terus kemarin saya juga dapat rekomendasi dari teman untuk menggunakan susu kambing jadi ini susu kambing murni terus kalau susu kambing murni ini kan beku ya jadi memang asli jadi ini dibekukan dulu kadang-kadang ini agak kerepotan kita harus cairkan dulu susu kambing ini di air panas terus kita masukkan ke dalam dot kayak gini ya kalau saya sih biasanya cairin secukupnya aja se-yang dibutuhkan kucing aja terus selain susu alat yang tadi yang perlu kita sediakan yaitu dot atau kalau kita nggak punya dot kita bisa pakai sped sped seperti ini ya sped yang di rumah sakit ataupun ada khusus juga untuk pipet seperti itu terus sebelum kita memberikan susu kepada kucing kita harus pastikan bahwa kucing yang kita berikan susu itu dalam suhunya dalam keadaan normal tidak dingin jadi kita bisa raba kucingnya kita bisa raba kucingnya nih kita coba lulus kita rasakan suhunya panas atau dingin kadang-kadang kalau kitten yang apalagi yang baru kita rescue itu kebanyakan udah dingin karena di luar atau tidak dekat sama indonya makanya kita harus cek dulu suhunya harus suhu normal terus juga sebelum kita memberikan susu kucing pada kucing biasanya sih saya siapkan tisu saya harus stimulus di pantat kucing ini supaya dia kencing dulu kencing atau pup dulu jadi ini sih sebenarnya bisa di berikan sebelum atau sesudah kucing minum susu kalau saya sih sebelum aja ya jadi biar kosong dulu perutnya sama pipis atau dia pup dulu jika sudah baru kita posisikan seperti ini ya kucingnya ya baru kita berikan susu susunya kan tadi kalau kita panaskan kita harus cek dulu ke kulit kita kalau misalnya sudah tidak hangat atau misalnya sudah tidak panas baru kita berikan ya kita cek dulu karena nanti takutnya terlalu panas oke kita bisa kasihkan pelan-pelan nah ini dia sudah ngedot kan bisa dilihat kan dia ngedot ya kita harus perhatiin kucing-kucingnya harus pelan-pelan nah kalau dia sudah menolak kita cukupkan saja ya jadi kita tidak usah paksa karena dia juga kan tahu takarannya tubuhnya seberapa baru kita lap kita bersihkan terus kita kembalikan deh ke induknya atau kita taruh di lampu ya ya biasanya sih kalau setelah minum susu kucing-kucing pada tidur kebanyakan ya kalau kita kasih susu apabila suhunya tidak dalam keadaan tidak normal atau sudah dingin itu nanti malah kebanyakan kucingnya malah mati kayak gitu makanya banyak kasus kucing yang tidak ada induknya itu rata-rata tingkat survive-nya malah rendah saya rasa itu aja semoga video ini membantu dan sekian sharing saya jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar terima kasih selamat menikmati